Hai brah eh buset saya ditembakin Pak kabur eh buset enggak aman kayaknya saya nih seruduk babi ya ampun kita jangan sampai mati gesya kita oke cek cek Halo berada dan sister selamat datang di Habuyama channel dan ya oke guys guys di video kali ini tuh saya main game terbaru yaitu password guys yang dimana ini baru tanggal ya kemarin sih sebenarnya ini saya nge-recordnya udah jam jam 2 pagi guys ya iya kayak seperti ini dia guys tampilannya untuk password dan ya untuk di star menunya itu ada star game terus ada join multiplayer game btw ini tipe dimana kita bisa bikin server sendiri dan maksimal untuk server satu server itu ada 32 orang nanti saya akan jelaskan lah Oke terus disini ada juga join multiplayer game itu yang dimana itu hampir sama aja dengan yang di atas ini cuma kalau misalnya ada teman kalian yang bikin server sendiri kalian minta kodenya untuk pingnya ibaratnya kayak pingnya gitu terus kalian join yang di multiplayer game ini guys ya seperti itu terus ada survival guide-nya ya terus option new dan kredit dan ya seperti biasa quit game seperti itu kira-kira guys dan ya disini saya itu enggak main yang di star game sini guys saya itu mainnya yang di join multiplayer game ini karena saya udah punya teman juga yang sudah bikin server guys jadi saya bakal join untuk ke servernya biar rame-rame aja main seperti itu guys kira-kira dan ya di sini saya langsung akan tunjukin ke kalian aja by the way nah ini dia untuk server-servernya yang ada yang dimana di sini ada official server juga guys kalian bisa lihat di sini nah disini ada player nih jumlah player nih 30 per 32 seperti itu makanya tadi saya bilang ada batas sekitar 32 orang dalam satu server kira-kira seperti itu dan yang ada ada community server di sini juga terus ya sisanya itu ya reason ini nggak ada ya guys ya jadi disini saya akan join nah kalau misalnya kalian punya temen yang udah bikin server nanti kalian tinggal masukin aja di sini kodenya guys jadi kalian tinggal masukin aja kodenya di sini dan ya ini bukan kode server temanku ini kode defaultnya guys kode default jadi disini saya akan masukin kode server dari temanku dulu guys dan langsung nanti kita akan masuk di pembuatan karakter kira-kira seperti itu guys Oke let's go saya bikin dulu ya Pak ya Nah oke guys disini saya udah masuk di pemilihan karakternya yang dimana kita itu pertama disajikan untuk buat nickname dulu di awal buat nickname ya seperti biasa Habuyama ya guys ya tidak lain tidak bukan Pak terus di sini ada presetnya Nah untuk presetnya ini cukup simple ya seperti biasa lah preset preset pada umumnya ya kalau cuma preset buat mah Nah oke terus disini untuk karena saya mau build manual disini saya untuk dari bodinya dia ada tipe satu yang dimana tipe satu ini untuk cewek terus tipe dua itu bodi untuk cowok guys kira-kira seperti itu ya Pak ya Nah terus disini ya sudah sesimpel ini guys terus untuk warna kulitnya itu kalian bisa bisa ubah-ubah dan pemilihan warna kulitnya itu banyak banget guys ya kalian mau warna-warni bisa juga guys disini apa ya Nah seperti ini kira-kira guys dan ya disini saya kasih agak gelap sedikit kasih warna merah Pak ya untang-untang gara-gara logoku merah semua guys Oke terus disini untuk facenya ada ya ini sebenarnya face cewek sih but it's okay lah enggak tahu ya cewek atau cowok sih enggak tahu Nah terus disini dia untuk pemilihan facenya terus ada untuk pemilihan matanya juga disini guys untuk bola matanya disini nih kalian bisa lihat ya cukup lumayan lah dan ini cukup simple juga sih kalau misalnya untuk interface yang tidak selengkap itu ibaratnya tidak selengkap itu guys kalau untuk pemilihan eh kalian kalian mau build-build karakter disini tidak selengkap itu guys ya seperti itu dan ya disini kita tinggal pilih warna matanya juga bisa guys disini dan ya disini saya akan kasih di tengahnya itu merah guys biar kayak orang sakit mata dan oke disini ya ini kita kasih hitam terkasih kita kasih warna namanya kali hitam oke 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 seperti itu dan ya terus selanjutnya itu di pemilihan rambutnya guys yang dimana disini itu enggak terlalu banyak ya untuk pemilihan rambutnya dan rata-rata itu untuk pemilihan rambutnya kebanyakan gimbal gimbal sih kalau untuk cowok kalau untuk cewek ya standar-standar biar aja sih seperti itu Pak terus ya ini bisa guys kalau misalnya kalian mau jadi tuyul juga di dalam game ini boleh oke seperti itu guys jadi kita mau jadi rock n roll aja di sini ya guys ya ini gokil juga nih rambut jangan terlalu jangan terlalu ibu guys ini game primitif ya guys ya ah ini boleh nih gokil oke terus untuk warna rambutnya guys nah disini saya mau kasih warna putih karena kulitnya udah warna merah ya merah putih pak Indonesia banget gila nah oke di sini oke merah putih guys ya oke seperti itu terus disini yang terakhir itu ada voice-nya guys eh eh kita bisa pakai pakai karakter cowok terus voice-nya cewek dan juga sebaliknya guys ya di sini jadi gokil banget sih deh saya nggak paham Oke seperti ini kira-kira guys dan ya ini dia karakternya sudah jadi guys seperti ini guys kira-kira ya masih primitif banget Pak oke let's go kita langsung kalau misalnya semuanya sudah ready seperti biasa langsung start game aja guys let's go nah ini dia untuk kreditnya wb untuk di awalnya dan ya ini storinya dia kayak terdampar gitu ya guys ya terdampar padahal sama yang di servernya temanku Pak oke buset teknologi ini bos ya tapi walaupun kayak gitu ya di sini juga tetap ada teknologi juga guys yang dimana nanti di n gamenya itu kita bisa bikin senjata dan lain-lain seperti itu kira-kira Nah setelah pemilihan karakter di sini itu kita pilih untuk starting pointnya kita mau dimana Nah tadi saya udah tanya beberapa teman-temanku itu kebanyakan mereka main di sini Nah perlu kalian perhatiin juga ketika kalian ngambil tempat kayak gini ya kalian lihat nih ada nih kayak pet pet population terus resource tergantung ya kalian mau cari yang mana menurut saya ini enggak masalah sama sekali sih karena semuanya hampir sama-sama balance guys seperti itu kira-kira oke di sini saya mungkin akan pilih di bagian sini aja karena mereka semua itu ada di sini guys ya jadi ada di sini sama di sini guys pada starting dari situ semuanya teman-temanku oke let's go di sini kita langsung pindah ke sini aja Pak nah oke di sini kita udah sampai guys untuk kontrolnya dan kalau misalnya kalian lihat grafiknya ini Eden ya gokil terus untuk air-airnya mantap banget di sini guys dah terus di sini untuk settingan settingannya di sini dia ada untuk inventory terus ada party teknologinya apa aja guys nah ini dia teknologi level 1 kalian bisa buat dan yaitu dia di bahan-bahannya tadi kalian bisa lihat nah terus di sini itu untuk pet pet dan lain-lain terus ada guide dan option untuk kalian ya setting setting untuk gamenya seperti itu guys kira-kira seperti itu dan di sini untuk grafiknya saya pakai yang Hai aja karena saya tahu diri fisiku itu kentang mbak tidak boleh terlalu memaksakan Oke let's go dan ya eh enggak ada sih lagi Oke let's go di sini kita langsung gas aja untuk mencari resource guys dan ya seperti biasa kontrol-kontrol kalau kalau misalnya kalian yang udah biasa main sebenarnya kalian udah tahu ya guys ya Siv itu lari dan lain-lain terus kita bisa mukul-mukul batu GG ini tangan yang rusak ini bakal guys mukul-mukul batu kayak gitu muset batu semua di sini Pak Wah salah turun nih terus di sini ada box juga guys Oke kita langsung ambil aja itu entahlah apa status Tom harus terus kita buka maplu guys kita lihat buset jauh banget ini saya kelilingnya Bos kayaknya saya salah turun sih batu semua mau manjat bisa nggak ya manjat kita manjat lah cobain kita manjat guys bangga sembarangan sih manjatnya sih energinya cepet habis guys ini kita harus manjat bertahap-tahap guys ya itu dia agak gimana ini dia bagusnya dari ini gamesnya jadi kayak lumayan realistik gitu guys Oke terus kita lompat Nah itu dia udah mulai kelihatan pohon Pak dari lewat sudut-sudut sini guys buset itu udah ada rumah siap-siap yang megang senjata anjir Oke disini kita udah lumayan banyak dapat putih ya dari mukul itu terus sekarang kita tinggal bikin workbench aja guys dan disini apaan eh buset saya ditembakin Pak kabur Oke bentar guys kita bikin workbench dulu kita bikin kita mau bikin palu-palu supaya bisa macul nih batu nih eh masih dikejar enggak buset masih dikejar saya Bang ya salah bikin dong kok disitu saya bikin workbenchnya Bang udah Bang kita bikin workbench udah biarin aja dulu itu Bang jangan intip gitu Bang ngeri banget Bang work to work sumpah sesat saya turunnya kayaknya ini saya salah turun udah hancurin aja itu Bang ini kabur 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 tidak bisa nih nih apa nih bisa diambil enggak mantap bisa guys kita ambil semua yang bisa diambil ya ada chicken lucu banget lagi ayamnya kita bikin workbench workbench wih disini banyak banget Pokemonnya guys Pokemonnya kayaknya bagus-bagus oke kita hold aja buset enggak aman kayaknya saya nih bisa ruduk babi ya ampun ampun Bang ya nggak ada yang bisa dibikin dong nah btw untuk ini game juga ya ini ada siang malamnya juga guys ya Jadi kalau misalnya malam itu kalian bisa kedinginan juga guys jadi kalian harus siap-siap ya jadi nggak ngasal juga Pak kalau enggak ya kalian mati Bos nah disini untuk bikin obor guys jadi kita bikin obor karena udah mau malam guys jadi kita persiapkan obor dulu terus kita langsung bikin aja ya tinggal pencet tahan FWDW untuk bekerjanya let's go nah ini dia guys ketika udah malam ya guys ya nah oke guys disini saya akan coba salah satu fitur yang paling gokil dari Palworth ini yaitu nangkap Pokemonnya ya guys ya let's go saya pengen nangkap yang api kita jangan sampai mati guys ya kita jangan sampai mati guys ya kalau misalnya kalian mau tangkap kayak gitu tuh dan ya nice kita dapat GC yang Pokemon api guys jadi nah disini saya langsung akan keluarin bikin aja guys Pokemonnya itu dia Pak nah ini dia guys Pokemon apinya guys eh bos jangan lari dari sewas kode lari sejenjir Hai lah dia lari tuh saya lari dia ngejar saya kesana dia lari eh biji jangan lari nah itu dia guys konten untuk power dan disini saya akan kasih kesimpulan tentang first impression main Palworth menurut saya ini game gokil banget Pak seru banget di saya coba mainin tadi dan ya di sini ada sistem siang malam juga terus ada sistem kelaparan juga kalau misalnya kalian gak makan-makan terus kalian juga perlu tidur dan kalian bisa bangun rumah pastinya ya guys ya di sini untuk tempat perlindungan dan nanti Pokemon Pokemon yang kalian tangkap itu akan ngebantuin kalian guys dalam berbagai ya kalau misalnya kalian mau apa bosing juga di sini ada guys bosing dan main bareng teman itu kayaknya seru banget guys terutama kalau misalnya kalian mau apa ya ibaratnya kalian teman kalian lagi ngehit-ngehit Pokemon tiba-tiba kalian culik Pokemon itu mantap banget tuh ide yang cukup bagus guys ya seperti itu itu dia guys kira-kira konten untuk Palworth kali ini jadi gimana menurut kalian Apakah kalian suka guys dengan game Palworth ini silahkan tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian guys dan kemungkinan besar saya akan live streaming live streaming ini Palworth ya guys ya seperti itu kira-kira jadi segitu dulu guys video dari saya saya Habuyama pamit undur diri jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara ya kalian like kalau misalnya kalian suka sama video ini subscribe guys buat kalian yang baru bergabung dalam channel ini dan juga share-share juga video ini guys seperti biasa support terus Habuyama channel dan segitu dulu saya Habuyama pamit undur diri sampai ketemu di live stream dan konten-konten saya berikutnya bye bye keselak lagi Oke nanti kita live stream ya guys ya